Yo, welcome back to channel VGamers Disini kita bakal review cara membuat dino mutation ya guys Atau mutasi dino Dan untuk mutasi dino ini terbagi 2 guys Yang pertama yaitu mutasi stat Dan yang kedua mutasi warna Oke, langsung aja kita bakal review Soalnya ini udah banyak banget yang request Oke, di video ini kita bakal review sekaligus 2 metode Yang pertama metode asli atau murni mendapatkan mutasi warna Kemudian yang kedua cara mendapatkan atau membuat mutasi warna buatan Oke, langsung aja yang pertama kita bakal review cara mendapatkan mutasi warna Dan sebenernya dino apapun bisa ya guys Tapi disini sebagai contoh kita bakal menggunakan Argentavis Oke, disini udah ada Argentavis atau sepasang Argi yang gue taming dari liar So, ini Argentavis masih murni guys Dan langsung aja pertama-tama gue saranin kita menggunakan parfum atau peromon Dan berhubung si Argentavis ini adalah jenis carnivora Jadi kita menggunakan carnivora peromon Oke, dan langsung aja Kita swapin ya guys parfumnya Wait, wait, wait Salah server harusnya kita gunakan kayak female Bukan kayak cowoknya ya guys Jadi kita gunakan kayak ceweknya Oke, sip Dan untuk cowoknya langsung aja kita centang Enable Wandering Untuk yang female-nya Enable Wandering-nya tadi udah otomatis tercentang ya guys Berhubung tadi kita menggunakan parfum Dan jika kalian gak menggunakan parfum Jangan lupa centang Enable Wandering kedua-duanya Oke, disini prosesnya udah berjalan Oh ya, dan sebaiknya kalian membuat tempat kecil untuk mengurung mereka berdua guys Biar mereka gak berkeliaran kemana-mana Tapi kalau kalian males Bisa dengan cara fluid stop terus-menerus Agar si arginya atau dino yang lagi di breeding gak berkeliaran kemana-mana Oke, sip Kita matiin Enable Wandering-nya Dan ini telurnya udah jadi Oke, kita tetasin guys Kita taruh disini aja Oh ya, yang perlu kalian perhatikan Egg Hell ini guys Kalau misalnya Egg Hell-nya tuh berkurang Kita sebaiknya meletakkan telurnya di api unggun ataupun di AC ya guys So, berhubung ini Egg Hell-nya gak berkurang Gue bakal tetasin kayak gini aja Oke, dan Wow, bisa kalian lihat ternyata kita mendapatkan kembar 3 guys Oke, dan kita claim aja semuanya Dan kita fluid stop Biar mereka gak mengikuti kita terus Jangan lupa kita kasih daging ya guys Oh ya, matiin Enable Wandering-nya dulu Biar gak berkeliaran Oke, kita kasih daging di inventory-nya Nah, kalau udah kayak gini Kita lanjut ke poin pentingnya nih guys Oke, simak baik-baik Oke, yang pertama kita harus imprinting bayi yang udah kita dapetin tadi guys Dan cara imprinting disini gue bakal jelasin sedikit buat kalian yang belum paham Oh ya, dan sebaiknya kita juga menggunakan toys Bisa kalian lihat di shop ada 3 jenis toys Kayak tali lompat, kemudian permain bola pingpong, kemudian juga yoyo Kalau gak menggunakan ini juga boleh sih guys Tapi biar kualitas imprinting-nya lebih baik Dan kualitas maturation-nya juga bagus Kalian sebaiknya menggunakan toys Dan sekali lagi, kalau gak pakai juga boleh guys Oke, kita taruh dulu di semua inventory-nya berhubung Kita mendapatkan bayi keembar 3 Dan kalau misalnya kalian cuma mendapatkan 1 baby Usahakan cari bayi yang jenis kelaminnya female ya guys Atau betina Dan jangan lupa kita harus menjaga terus daging atau makanan di inventory si baby-nya guys Oke, dan next ini tahap yang paling penting nih guys Kita harus mewarnai si bayi dengan potendus Oke, kita kasih warna merah aja Terserah kalian mau mewarnai-nya dengan apa Tapi disini gue bakal warnain dengan warna merah Oke, ini dia Langsung aja kita suapin potendus-nya Bisa kalian lihat si baby langsung berwarna guys Oke, yang female ya guys Yang betina kita warnai warna merah Ini untuk indukan agar mendapatkan mutasi warna untuk generasi selanjutnya Nanti gue bakal jelasin ciri-ciri kalau kita udah mendapatkan mutasi warna ya guys Oke, bisa kalian lihat si baby-nya 1x suapan potendus udah langsung berwarna merah solid Atau pekat ya guys Dan ini sedikit tips juga buat kalian Kalau mau mewarnai dino agar warnanya pekat Itu warnai dari baby Soalnya kalau udah gede kita warnain itu susah Dan kita membutuhkan banyak potendus Agar warnanya menjadi solid guys Oke, dan next sekarang kita bakal imprinting si baby-nya guys Dan bisa kalian lihat masing-masing baby keinginannya tuh berbeda ya guys Dan kita harus mengikuti keinginannya Bisa kalian lihat ini menginginkan kibble dimorph Dan kita bisa mendapatkan kibble dengan instan di safe station Tapi jika kalian ingin membuatnya secara manual Kalian bisa ketik aja langsung pencarian di youtube Kibble V Gamers Soalnya kita udah pernah membahas sebelumnya Oke, dan bisa kalian lihat Dia menginginkan kibble dalam 32 menit So, ada waktu tunggunya guys Jadi ibaratnya setiap sekian menit Kalian memberikan imprinting Oke, biar instan tanpa waktu tunggu Kita bisa menggunakan permen Inilah gunanya permen atau candy Nah, bisa kalian lihat waktu tunggunya udah langsung habis Sekarang kita fit kibble dimorph-nya Sekarang kita ambil lagi guys Nah, sekarang kita cek Imprinting-nya udah berjalan 22% Kita harus imprinting sampai 100% guys Kalau misalnya kalian gak punya amber Buat beli candy atau permen Kalian bisa menunggu Ya, menunggu sekian beberapa menit Oke, sambil kita suapin terus potendash-nya Atau pewarna yang merah tadi Oke, kita imprint semua ya guys Gue disini bakal imprint sampai 100% Dan gue bakal jelasin sedikit Fungsi dan apa itu imprinting Well, imprinting itu ibaratnya kalian memberikan kasih sayang Kepada bayi dino yang kalian besarkan guys Dengan cara memenuhi setiap keinginannya Seperti dia ingin kibble ini dan itu Dan ingin diusap Kemudian ingin diajak jalan-jalan Seperti whistle Ya, biasanya cuma 3 itu sih keinginannya Dan kemudian fungsinya Untuk dino yang kalian imprint Itu akan menambah Stat-nya Sekitar sekian persen Dan kemudian saat udah besar Saat kalian kendarai Itu juga bakal menaikan HP kemudian juga damage-nya Jadi ibaratnya tuh Kalian bakal crop atau compact Dengan dino yang kalian imprint tersebut guys Well, back to topic Disini gue bakal skip aja Proses maturation Atau proses pembesaran baby-nya Dan sambil gue bakal imprint 100% Dan jangan lupa kalian suapin Potendash yang udah diwarnai tadi Suapin sekitar 10-30 potendash ya guys Dengan warna yang sama Well, generasi kedua udah pada gede nih guys By the way, ini generasi keduanya Female 2 dan male 1 Oke, dan Buat kalian yang mungkin belum dapat female Breeding terus generasi pertamanya Sampai mendapatkan female atau betina ya guys Dan bisa kalian lihat Ini udah merah semua ya guys Dan buat kalian ketahui Ini juga gue kasih potendash-nya Sekitar 30-an Masing-masing 30 Dan disini kita udah mendapatkan Warna merah yang sempurna Oke, sekarang kita siap-siap Untuk breeding Dan berhubung disini Kita udah mendapatkan Cewek dan cowok Jadi gue bakal breeding aja Anak-anaknya ini guys Yang generasi kedua Tapi kalau kalian misalnya Cuma dapat female 1 Bisa kalian kawinkan Sama generasi yang pertama Atau bapaknya Yang penting Indukan female-nya Atau betinanya Itu diwarnai full color Dari bayi guys Kayak yang udah kita proses tadi Oke, prosesnya udah kelar Kita sudah mendapatkan 2 telur Dari generasi kedua Dari baby Yang udah kita warnai Dari kecil tadi ya guys Dan gue gak sabar Pengen lihat Apakah kita bakal mendapatkan Dino Atau Argentavis Color Mutation Atau belum Oke, untuk mengetahui Apakah kita mendapatkan Color Mutation Atau belum Itu tentunya gampang banget ya guys Kalau misalnya Baby-nya yang menetas Sudah berwarna Berarti kita udah mendapatkan Color Mutation Atau mutasi warna Dan disini telurnya Udah menetas Bisa kalian lihat Kita mendapatkan Lagi-lagi kembar 3 Dan Sayang sekali Kita belum mendapatkan Mutasi warnanya guys Kita masih mendapatkan Argi-argi biasa Tapi gak apa-apa Kita ambil Yang female-nya aja Yang male Atau Cowoknya Kita kill aja guys Oke, ini female Diambil Oke, sekarang yang harus Kita lakukan adalah Sama seperti step kedua Tadi guys Yaitu Membesarkan bayinya Dengan memberi warna Kemudian juga Imprinting Jangan lupa dikasih daging juga Buat kalian yang masih Belum Paham Atau mungkin lupa Silahkan tonton lagi Di menit yang ketiga A few moments later Oke Videonya gue skip Dan generasi ketiga Disini udah pada gede nih guys Dan siap untuk Di breeding lagi Generasi ketiganya Disini gue kasih Warna biru Dan merah Dan disini gue bakal Coba Mengawinkan yang satu Dengan indukan yang pertama Atau si bapaknya guys Bapak moyangnya Kemudian Female yang kedua ini Gue bakal kawinkan Dengan generasi kedua Oke, ini dia Bapak moyangnya ini Gue bakal kawinkan Sama si biru Generasi ketiga Yang gue warnai Dengan warna biru Oke, langsung aja Kita kawinin satu-satu guys Biar jelas Oh iya Hampir lupa Ini female-nya Belum dikasih peromon guys Langsung aja Oke, sip Nah, ini proses Breeding-nya udah berjalan Indukan pertama Dan indukan Generasi ketiga nih guys Oke, sekali lagi Ini gue warnain Colour-nya tuh biru Oke, udah kelar Prosesnya Langsung aja kita tetasin telurnya Oke, coba kita cek Dan sayang sekali Kita masih belum mendapatkan Mutation Colour-nya Gue wakil aja Lanjut sekarang Generasi ketiga Dengan generasi kedua guys Sama-sama Udah di-colouring Oke, ini sama-sama Udah warna merah Solid Oke, nice banget Disini kita udah dapet Telurnya guys Kita matiin dulu Enable rendering-nya Oke, ini dia Generasi ketiga Dan generasi kedua ya guys Oke, dan Langsung aja kita tetasin telurnya guys Nice Dan Wow Wow Kita disini mendapatkan Mutation Colour guys Akhirnya Bisa kalian lihat ini Bayi yang baru menetas Warnanya warna biru Tapi disini Kalian ngerasa aneh gak sih guys Disini Dua-duanya Indukannya berwarna merah Tapi anaknya malah Berwarna biru Buat kalian yang mungkin Paham Tentang rumus-rumus Mutasi warna Ataupun mutasi Start Silahkan tulis di komentar ya guys Dan Komentar terbaik Nanti bakal gue pin Oke, nice banget Sayap bagian bawahnya Berwarna biru Ini menandakan mutasi ya guys Kalau diwarnai Secara manual Dengan menggunakan Potendash Itu warnanya Cuma bagian atas doang ya guys Kalaupun Sampai bawah Itu bagian bawahnya Bakal pudar Gak sesolid Yang bagian atas Tapi Jika mendapatkan mutasi Bisa kalian lihat Sayap bagian bawahnya tuh Warnanya solid Atau pekat banget Oke dan sekarang Kita tinggal warnai Bagian atasnya doang Nah bisa kalian lihat Sudah keren banget guys Warnanya tuh solid semua Atas bawah Pekat Well Setelah dewasa Inilah hasilnya guys Keren banget Warnanya Wow Oh iya Dan tadi gue sempat Mewarnai warna kuning dulu Kemudian gue kasih merah Dan hasilnya bisa kalian lihat Hasilnya jadi Tiga warna guys Kuning Merah Biru Wow Ini keren banget Oke dan lanjut aja Kita tanpa basa-basi lagi Kita lanjut ke Pembahasan yang kedua Yaitu Membuat mutasi warna buatan Oke pertama-tama Untuk membuat mutasi buatan ini Kita harus melakukannya Pada kreatur yang masih bayi Oke bisa kalian lihat Disini griffinnya Masih warna alami Atau warna normal Ini Erie griffin ya guys Oke ini Poin utamanya Kita harus menggunakan Potendash Dengan dua warna Warna yang pertama Kita bisa menggunakan 10 sampai 15 Potendash guys Oke disini warna yang pertama Gue kasih 15 guys Dan warna yang pertama ini Kita harus Menyuapkannya Sampai habis Sampai habis Ke 15 nya Oke bisa kalian lihat Ini warna yang Satu kali swap Udah kayak gini ya guys Berhubung dia masih baby Oke udah Solid banget warnanya Dan gue bakal skip aja Video ngasih potendash nya ya guys Sampai habis Ke 15 Warna pertama Oke ini dia Sekarang udah Sisa dua Dari 15 potendash Tadi Sisa dua Dan kalian bisa lihat Warnanya udah Sepenuhnya biru Termasuk Bodi bagian belakangnya Juga udah Warna biru nih guys Oke Kita habisin aja Dua lagi nih Tanggung Oke Warna pertama Udah habis Langsung aja Kita swapin Warna kuningnya guys Warna yang kedua Dan untuk soal warnanya Bebas kalian bisa pilih apa aja Seperti biru Merah Kuning Dan lain-lain Disini gue menggunakan Warna biru dan kuning Well dan itulah Cara membuat mutasi Warna buatan guys Dan oh ya Disini gue juga ada Beberapa contoh Hasil mutasi Yang asli ya guys Ini bukan buatan Oke hasil dari mutasi Warna yang asli itu Terkadang beda-beda guys Kadang cuma di paruh Kemudian kaki Dan bagian-bagian Tertentu Dan berikut beberapa Info tambahan Hasil dari perundingan gue Dengan beberapa Teman-teman Di grup WA kita ya guys Dan ini Info dari Admin Prayoga Sekali lagi Buat kalian yang Punya info Ataupun rumus Tentang mutasi-mutasian Silahkan tulis di komentar Dan komentar yang terbaik Nanti kita bakal Pin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!